Assalamualaikum Assalamualaikum Nama saya Hanin Hawla Umi Ismah Usias Bastaun Dari isti khairuna Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan Wa shukran Lillah Salatan wasalam Dائmai Ala Rasulullah Amma Dua juri Yang kami hormati Ustaz-ustazah yang kami muliakan Serta hadirin dan pemirsa Yang dirahmati Allah Dalam kesempatan kali ini Izinkanlah saya Menyampaikan sebuah Tahu syiah Tentang Pentingnya Salat Hadirin Rahimahkumullah Kenapa Kenapa Salat itu penting Karena Di dalam agama Islam Kedudukan Salat Bagai ganti yang penobang Dari suatu Bangunan Jika Yang utamanya Roboh Maka Bangunannya pun Akan Roboh Begitupun dengan orang yang meninggalkan Salat Sama halnya Dengan Meruntuhkan Agama Sayangnya Hadirin Masih banyak yang mengaku Muslim Tapi melalaikan Salatnya Bagaimana Allah akan ingat kita Jika kita Tak ingat Salat Subuh Kesiangan Luhur Kerepotan Asar di Perjalanan Maghrib Kecapean Isya Ketiduran Astagfirullah Bukankah Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Surah Al-Ba'an Ayat 4 Sampai Ayat 5 A'udhu Billahi Minash Shaitan Irradim Fawailul Lil Musallim Telah kalah Orang yang Salat Siapa itu Solat Tapi malah Celaka Al-Lazhinahum Al-Solatihim Sawun Yaitu Orang-orang Yang lalai Terhadap Solatnya Menurut Menurut Imam Ibu Nukahir Dalam Tafsirnya Arti Lalai Dari Ayat Tersebut Adalah Menunda Nunda Waktu Solat Tak Perhatikan Rukun Rukun Solat Atau Lalai Hingga Meninggalkan Solat Hadirin Rahimah Memang Sungguh Berat Penjaga Solat Di Zaman Sekarang Zamannya Teknologi Zamannya Internet Semua Kesenangan Seakan Ada Di Dalam Genggaman Coba Perhatikan Anak Zaman Sekarang Pak Perhatikan Laki Zaman Dau Bu Semua Sibu Dengan Kesenangan Yang Melalaikan Sehingga Akhirat Terlupakan Main Game Online Kuat Berjam Jam Tapi Enggan Solat Tepat Waktu Yang Jumlah Sebelum Nitan Betul Mobile Legend PUBG FB IG TikTok Selalu Diutamakan Tapi Kalau Solat 5 Waktu Sering Diakhirkan Betul Betul Dengar Punya HP Langsung Dikapai Dengar Punya Agan Pura-pura Abai Bilangnya Sang Taibra Astagfirullah Padahal Hadirin Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Inna Awala Ma Yuhasabu Bihil Abdu Yawmal Qiyamah Min Amalihi Salatuhu Sesungguhnya Amal Yang Pertama Kali Dihisab Di Hari Kiamat Adalah Salat Salatnya Jika Salatnya Baik Sungguh Ia telah Sukses Dan Beruntung Tapi Jika Salatnya Rusak Sungguh Ia telah Gagal Dan Rugi Allah Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembah Yang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembah Yang Apa Gunanya Akhirnya Hanya Ini Yang Hanun Bisa Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Semoga Bermanfaat Tadak Gading Yang Tak Retak Tadak Tuyul Yang Tak Botak Meskipun Suara Hanun Serak Serak Ayo Tumpuk Tangannya Yang Serempak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh